Pemirsa kereta api Siliwangi jurusan Sukabumi Cianjur mulai hari ini memperpanjang perjalanannya hingga stasiun Ciranjang Kabupaten Cianjur. Sebelumnya perjalanan kereta api tersebut hanya sampai stasiun Cianjur. Kepala stasiun Sukabumi Jerusalem mengatakan sejak tanggal 30 Juli perjalanan kereta api Siliwangi yang asalnya sampai stasiun Cianjur diperpanjang hingga stasiun Ciranjang. Dalam sehari beroperasi sebanyak 3 kali perjalanan atau ritasi. Hari pertama diberlakukan animo masyarakat cukup antusias dengan adanya perpanjangan perjalanan kereta api Siliwangi ini. PT KAI tidak merubah harga tiket untuk perjalanan kereta api Siliwangi meskipun lintasannya diperpanjang hingga Ciranjang. Pasalnya kereta api Siliwangi merupakan salah satu kereta api yang tarifnya disubsidi oleh pemerintah. Jarak tempuh Sukabumi Ciranjang yang mencapai 60 km ditempuh dengan waktu 2 jam. Kereta api Siliwangi kapasitasnya mencapai 472 tempat duduk. Masyarakat belum tahu semua mungkin padahal kami sendiri untuk sosialisasi perubahan jadwal dan perpanjangan lirasi ini sudah nge-share di beberapa mensos di Sukabumi Facebook, di Aku Cinta Sukabumi dan yang lainnya. supaya masyarakat Pakat Sukabumi tahu bahwa perjalanan kereta api Siliwangi itu sekarang sudah sampai Ciranjang. Dengan beroperasinya kereta api Siliwangi Sukabumi Ciranjang diharapkan dapat membantu masyarakat terutama berkaitan dengan kebutuhan transportasi.